Ya, permintaan busana muslim terus meningkat sejalan dengan mendekatnya hari lebaran. Termasuk busana muslim karya siswa salah satu sekolah mendengah kejuruan di Kabupaten Kudus berikut ini. Tak kalah dengan produksi garmen besar, karya anak SMK ini menarik minat dari berbagai penjuru Nusantara. Menggambar sketsa hingga mendesain busana muslim menjadi rutinitas sehari-hari siswi SMKN Ubanat Kabupaten Kudus. Meski dari tangan siswa SMK, karya-karyanya telah mendunia dan menjuarai berbagai ajang kompetensi tingkat nasional. Dipasarkan melalui butik milik sekolah serta media sosial mulai dari gamis hingga baju muslimah lainnya banyak diburu masyarakat, bahkan hingga berbagai penjuru Nusantara. Bahkan pihak sekolah berani menjalin kerjasama dengan penyedia jasa jual beli online karena hasil garapan pakaian yang cukup bagus dan inovatif. Nah, mempersiapkan baju yang koleksi dari Hong Kong, yang misalnya ready to wait. Jadi bisa dipakai bagi itu yang untuk yang bersiliver maupun yang tidak bersiliver. Semuanya yang ada di SMKN Bukis itu semuanya karya dari anak-anak. Nah, konsepnya kita itu untuk pembuatan busana muslimah. Jadi kalau anak-anak mendesain selain busana muslimah, kita tidak akan jadi minati para konsumen memang busana muslimah. Jejak prestasi dan inovasi yang terus berkembang diapresiasi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Republik Indonesia, Muhammad Nasir. Kedepan, pihaknya perlu mematangkan pendidikan vokasi untuk mensuplai guru-guru di masa mendatang yang terus berkembang guna meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia. Mengusung nama brand Zalmira, busana muslimah karya anak bangsa ini tidak kalah dengan brand-brand ternama lainnya. Selain menjual busana dengan harga jutaan rupiah, dalam memenuhi pasar, karya siswa ini juga sediakan busana muslim dengan harga yang terjangkau. Mulai dari 100 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!